Jangan terbuka mereka, kamu paham? Yes Kayak ada suara laser Kayaknya Cicinya itu perang Star Wars Sampai jumpa Halo, what's up guys? Baik lagi bersama gue, hari ini kita bakal mainin Yomawari Night Alone Ya, gue tau kita udah selesain Yomawari Mita Shadows ya guys Dan saat ini gue mau mainin Yomawari Night Alone Berhubung Miawawk lagi main Pasti ada yang bilang kayak gitu, Miawawk lagi main Ya itu salah satu alasannya, karena gue juga pengen Dapetin hype dan segala macem ya And ya Gue juga pengen tau story sebelumnya, karena Kemarin tuh kosong deh kalian liat livestream gue yang terakhir yang ada disini Yang ada di Cards Di Sono Kalian bisa lihat kawasan day nya gue itu sebenernya udah Kelarin Midnight Shadows itu yang bagian keduanya dari Yomawari ya Dari franchise Yomawari Dan disitu gue juga ngeliat karakter day night alone ini Dan gue gak tau kenapa matanya itu kayaknya ketutup Jadi gue pengen tau disini apa yang sebenernya terjadi sama si cewek itu So ya guys Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys Karena subscribe itu gratis Jangan lupa untuk like dan share video ini temen-temen kalian Jangan lupa juga untuk cek play di sebelah kamu Setiap beberapa menit di atas sini atau kalian bisa liat langsung Di deskripsi Karena gue udah nyantumin link Lengkap untuk play dari game apa aja yang gue main ini So jangan lupa untuk cek it out Kita bakal langsung start aja game nya Start disini ya Ya sekarang akhirnya gue main pake joystick ya guys Karena emang main game ini tuh agak-agak susah Kosan dia pake keyboard dan mouse Jadi ya kosan dia emang ini game nya Rada-ada nyusahin seperti Midnight Shadows Terus gue bakalan live streaming aja Supaya gue juga gak kelamaan-kelamaan rekam Poro let's go back Oke Lalu We are going Poro Auk Use the directional buttons to move Directional buttons Buat tau pake directional buttons kalo udah ada pake analog Mendingan pake analog lah bapak Terus gimana dikontrol ya Mirip sama ini gak sih? Hold the Arby to run Oh ya siap Erby itu buat lari Terus Itu apaan barusan? Kakak Ya gue gak tau itu apa Creepy nya sama kayak Midnight Shadows Tapi entah kenapa kayaknya story nya tuh sebenernya gak gitu banyak ya LB to tiptoe Left button Ya buat mengendap-endap Sebenernya mengendap-endap itu gak pernah berguna sih ya Dari waktu pertama kali gue main Midnight Shadows juga Apa itu? Ada krikil If she sees an intractable object Err A question mark will appear on her head Ya Err Terakhir kita intract dengan suatu benda di Midnight Shadows itu Karakter kita gantung diri Dan gue gak tau apa yang bakal terjadi disini Coba kita intract aja ya Press A while Err Exclamation mark is shown to performance Action Hey a pebble Oke siap Ada batu guys Kayaknya ini enak seneng banget Ada batu Katanya batu banyak gitu di belakang kan You can interact with many things Siap Press Y to select an item Ya Y to select an item Confirm with A, Y, X, or B Oke Ex to use the item Click What the heck Enggak itu 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 truk harusnya ditilang gitu ya guys Kalau seandainya dari Jawa Jek itu udah gak bisa denger suaranya Tiba-tiba Dia lewat gitu kan Itu berarti tanda Kecepatan dia itu saat saat kenceng sih Terlalu Kencengnya keterlaluan gitu loh Dan Ya anjing kita mati ke jurang guys Terus kita sekarang ngapain Gue gak tau di Yomawari yang ini tuh ada kekonyolan apa lagi yang terjadi Yang jelas di Yomawari yang sebelum itu kekonyolannya sangat-sangat Yomawari yang Midnight Shadows gue mainin juga kekonyolannya lumayan konyol sih sebenernya Oke Terus tiba-tiba kita sampai di rumah Welcome back Huh Where is Poro Hmm Did Poro run away Hah Kok bisa did Poro run away Poro gak run away eh Dia mati I'll go look for him Siap Dia mau nyari anjingnya udah mati Jelasnya ketabrak-terrak gitu kan Jadi itu ceritanya kakaknya ya Yang gue gak ngerti nih kenapa si cewek ini gak Gak ngasih tau kalo sandai si anjing itu ketabrak-terrak gitu loh Stay here I'll be right back No Gue mau ikut I'll be just fine I'll find him on my own Ya Kenapa kakak perempuan ini Kakak perempuan kita satu ini tuh batu gitu ya Pala batu banget sih Terus apalagi ini Sis, it's getting late Oke Terus I'm gonna go look for her Oke siap Nah Oke then Ya gue gak tau apakah disini Jalanannya bakalan aneh Karena Yomawari Minitized Shadows itu Jalanannya ribet banget Dan kemana itu di video pun banyak yang gue cut Karena gue gak tau jalannya ya Tapi gue gak tau apakah disini jalanannya lebih simple Harusnya sih iya Karena ini game pertamanya Miss America kan ya Dan terutama untuk franchise Yomawari Ya jadi kita lihat dulu disini Entah kenapa mapnya itu mirip banget sama yang Yomawari Minitized Shadows ya Kayaknya Minitized Shadows juga ngambil dari situ atau gimana gue gak tau Wait Oke Jadi kayak gue liat ada bayangan di lampu itu ya Gimana ini sekarang Tinggal lurus doang Cutscene Ada Wuh Kok gue Kok belak Oke siap Lari guys Lari 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 Oh my god lari lari Apa ini Oke dapet batu Nice Mantap jiwa Gue tau disitu di tong sampah itu pasti ada sesuatu Kalau kita lari tuh kenapa tadi kayaknya dia geraknya cepet ya Menadaknya Oke Kesini Aduh mah Yang lebih parah waktu di Midnight Shadows tuh Baru opening itu kan gue udah kena jumpscare gitu Kita dapet koin buat nge-save ya tentunya Kita nih What the fuck is that? Itu Itu paling Itu konyol Itu kekonyolan tingkat tinggi sih itu sih Oke siap Salah jalan Berarti kita harusnya gak kesini Ehhhh Mana ini? Harusnya naik kesini tuh ada jalan kan ya bener Nah Disini ada jalan nih Mapnya tuh Gue agak-agak tau mapnya Soalnya dia mirip-mirip sama Midnight Shadows sih Ya intinya sih diagonal-diagonal doang Tapi kita tau pasti di Kosanda ada tutupan jalan Berarti kita ada jalan Berarti kita sedang berada di tempat yang benar Sebenernya sih gitu sih Polanya sih Nah ini Ada hutan-hutan gak jelas ini apa ini Nah kita udah nyampe cutscene yang baru nih guys What's this? You scared me? Did you come looking for me? Come here Terus gue mesti ngapain? Terus gue mesti ngapain? Tidak di bukit ini, close your eyes and Do not open them No matter what happens Do not open them Do you understand? Yes Kayak ada suara laser ya guys Kayaknya si cici nya itu perang Star Wars kayak Kakaknya menghilang Hah Dikit dong Dikit-dikit kakaknya ngilang mulu Ini kakak Ini kakak gue tuh sebenernya orang apa setan sih? Sis Kakak Gimana kamu? Hei kakak jangan bersembunyi semak-semak ya kamu ya This sis go home already? Let's go home Open the map we start Ya kita disini tinggal ikutin jalan balik ke rumah kan ya? Ya sip Harusnya itu gampang Seharusnya Tapi kita tahu ini Yomawari Dan Apapun yang terjadi di Yomawari itu Tidak pernah memudahkan kita sama sekali Flashlight found Oke Mana nih? Is this sis Let me turn the lights on Laba-laba kan? Mampus gitu Ini laba-laba gay black yang Laba-laba gay black yang muncul waktu itu tuh Laba-laba gay black yang ada di Yomawari Mitachiro juga tuh Apa nih? Oh Gue tahu ini apa sih Sembunyi di semak-semak nih Ini tutorial masuk semak-semak Tahu gue Tahu gue Udah main Yomawari Mitachiros Tapi semak-semaknya disini masih jelek ya Masih bulet gitu Masih bulet gimana gitu Yomawari Mitachiros mah masih lebih horror sih Ya iyalah game keduanya Mereka lebih menyempurnakan horror ya gitu kan Tapi kini kita bakal biarin dia lewat dulu Ya kan Cedek ceduk cedek 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 Oke Itu yang satu yang si bayangan kepala gelas Kepala gelas Ya Kepala gelas Kayaknya gak jalan-jalan ya Seperti kita mesti pake sesuatu buat lempar kah? Atau bisa jalannya gini aja biarin Eee Kita bisa lewat sini kan ya Harus ya Harusnya bisa lewat sini Nah ya bener Disini bisa lewat sini nih Sekarang kita Aduh disitu ada Oh my god Ini gua gimana kesono nya Coba Oh bisa 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 Oke nice lewat Good one good one good one Ini Oh ini tembok rupanya Salah Eh bentar disini ngomongmu bukannya jalan buntu ya Oh enggak 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 Gak bisa lewat sini kan Apa ini Apa sih ini I can't go Apa? I can't go past this Yaelah Kita gak bisa lewat situ dong berarti Musih lah cari jalan lain sepertinya Apa ini Ya disini berarti enaknya jalan yang lebih dipandu daripada Oh oke siap Saveannya pake yang Sistem Sistem Jisoo Statue lagi Sepertinya saudara-saudara It's a Jisoo Statue If you offer a coin Ya gua tau ini mah buat nge-save Save disini Give a coin to Jisoo Statue Yes we save Quick save completed Di depan rumah kita pasti nanti ada Jisoo Statue juga sih Ada satu gitu kan Dan satu itu yang nge-jumpscare gua tadi Harusnya previewnya udah gua taro di video ini Dan ya kita udah deket sama rumah Seharusnya tidak ada sesuatu yang aneh-aneh yang terjadi sih ya guys Harusnya Nah ada tong sampah Koin Siap Orang macam apa yang naruh koin dalam tong sampah Dasar gak sayang duit Orang sultan terlalu lem Sultan yang gak sayang duit seperti yang Oh rumah kita di bawah Salah Kita salah jalan guys Turun ke bawah C'mon 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 Ada apa ini? Ada apa nih? Ini kuasa anda yang pengen tau Jisoo Statue ini harus di save-save dikasih Dikasih koin terus ya Jadi kita bisa teleport nanti Ini nanti Give a coin to Jisoo Statue No? Oh belum bisa ya? Mati apa itu? Gua lupa disini Gua lupa ya ini harus Ini tutupan pintu kayak gitu Kita harus hati-hati Karena bisa tiba-tiba muncul tangan dari bawah situ ya Ya that's creepy as hell Dan sekarang kita pulang Ada apa ini? Sis Kakaknya gak ada Sis Sis isn't here Sis isn't here Oke kita masuk ke dalam sini rumah Would you like to save? Yes Save gratis gitu kan Kalau seandainya kita ganti chapter itu Bakal dapet save gratis ya guys Itu sudah terjadi di Yomawari Midnight Shadows juga Dan mereka tidak menghilangkan fitur itu di Midnight Shadows ya Oke kita masuk ke cerita pertama ya Night Town Sis went out to go look for Poro who ran away But Sis didn't come back either I decided to go out there myself And search for Poro and Sis They shouldn't be that far away Close crap book Okay then What's this? To save your progress You must save at the desk Kalau disini tuh kita bisa save gratis ya berarti ya Save has been complete And mantap jiwa Disini ada save gratis Di Midnight Shadows Midnight Shadows gak ada yang namanya save gratis Sedih banget Go outside? No Okay guys Ini videonya Masa-masa singkat ya Cuma 11 menit Dan Gua mau Gua sekalian mau announce juga Gua mau mainin Yomawari lagi Sampai kelar ya guys Seperti yang sebelumnya Kalian bisa cek Yomawari Midnight Shadows Terus Laudavian Yaitu udah playlist lengkap Dimana akhirnya gua live streaming Karena Banyak diantara kalian yang minta Dan waktu itu Gua masih belum jadi Youtuber Casual yang fokus ya So ya guys Kalau kalian suka saat ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe And I'll see you in the next video Thank you for watching Happy Gaming and Bye-bye Sub indo by broth3rmax